Ya, untuk melihat perkembangan terkini di lapangan, kita sudah kembali terhubung dengan rekan Glenn Joshua yang saat ini berada di gedung DPR, tepatnya di lantai 10, tepatnya di ruangan 10.08. Selamat siang, Glenn. Bisa Anda informasikan perkembangan terkini? Langsung dari sana. Ya, selamat siang, Tezar. Memang saat ini pemeriksaan dari pihak kepolisian atas ruangan dari salah satu anggota DPR Fraksi Demokrat sudah selesai. Dan saat ini saya bersama dengan staf ahli dari Ibu Vivi, yakni Ibu Kartini, yang pertama kali menemukan proyektif peluru di ruangan 108 tersebut. Selamat siang, Ibu Vivi. Selamat siang. Saya Kartini, Ibu. Maksud kami Ibu Kartini. Selamat siang, Ibu Kartini. Selamat siang. Ibu Kartini, bisa tolong Ibu ceritakan bagaimana Ibu sewaktu pertama kali menemukan proyektif tersebut di ruangan ini? Nah, kemarin sekitar jam 1 siang, saya mencoba mengecek ruangan. Saya menemukan ada lubang yang tidak seperti biasanya. Lalu saya lapor dengan Ibu Vivi, Ibu, ini kayaknya kita kena peluru nyasar juga. Tapi Ibu Vivi pada waktu itu tidak terlalu yakin itu bekas peluru nyasar. Lalu saya coba menyakinkan diri saya sendiri, sambil pensil, saya coba ukur kedalaman, apa namanya, kedalaman lubang tersebut. Ternyata itu nembus, pensilnya sampai habis itu masih tetap ada kayak lubang ke dalam, keluarnya. Lalu saya, karena hari itu Ibu Vivi rapatnya sampai sore, rapat banggar, jadi saya tidak sempat melapor dengan PAMDAL. Pagi tadi, setelah ada pengecekan dari PAMDAL, biasanya ada pengecekan, saya lapor bahwa ini kemungkinan peluru nyasar. Tapi lalu PAMDAL melapor ke yang berwenang, benar bahwa itu adalah peluru nyasar. Jadi Ibu Kartini pertama kali Ibu menemukan berapa lubang? Satu lubang, satu lubang di dinding dari tembok luar, lalu dan lubang itu menembus ke lemari, lemarinya Ibu Vivi. Tapi sewaktu Ibu pertama kali menemukan lubang itu, Ibu belum menemukan pelurunya? Peluru tadi dari hasil olah TKP, peluru nancap di lemari, jadi itu tidak kelihatan pelurunya dari luar, karena dia di dalam. Berarti ini penemuan itu baru kemarin sore ketika ruangan kosong ya, Ibu? Iya, benar. Karena hari Senin ruang kita sedang ada kegiatan di Dapil, baru siang hari Selasa ditemukan. Baru saya lapor hari ini. Lalu kenapa ketika Ibu menemukan lubang itu kemarin tidak langsung melapor ke pihak keamanan DPR ataupun pihak kepolisian? Karena saya juga ragu-ragu. Karena Bu Vivi bilang, kayaknya bukan deh. Jadi saya ragu-ragu. Baru pagi tadi saya lapor lagi dengan PAMDAL. Lalu bagaimana sampai akhirnya tadi pagi, Ibu Vivi dan juga Ibu Kartini ini akhirnya melapor ke PAMDAL dan juga akan diteruskan ke pihak kepolisian? Pak, saya lapor dengan PAMDAL. Pemeriksaan rutin dari PAMDAL. Pemeriksaan ruangan. Tadi saya lapor dengan PAMDAL. Bu Vivi-nya belum datang, saya lapor. Pak, kayaknya ini kita kena peluru juga nih ruangan kita. Lalu PAMDAL melihat, iya kayaknya kena peluru juga lalu melaporkan ke kepolisian. Terima kasih informasi Ibu Kartini. Demikian informasi yang disampaikan dari staf ahli Ibu Vivi, yang Ibu Kartini yang pertama kali menemukan proyek kepeluru di ruangan 1008 ini. Baik, terima kasih Rekan Glenn Joshua atas informasi yang telah Anda sampaikan. Terima kasih.